Yuk subscribe kanal Youtube Toba TV dan nyalakan loncengnya. Tinggalkan like dan komennya ya, dan jangan lupa di-share. Polres Toba melalui Sat Lantas dan Polsek Habin Saran melakukan pencarian di hari kelima. Akhirnya, jasad sopir mobil Grand Max yang terjun bebas ke jurang aliran sungai Aik Walusi PGPG Kecamatan Nasau berhasil ditemukan oleh tim Basarnas. Pada selasa 8 Februari 2022, sekira pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Kendaraan pick-up jenis Grand Max warna putih nomor polisi BK9448BA terjun bebas ke jurang aliran sungai Aik Walusi PGPG Kecamatan Nasau yang kedalamannya 70-100 meter pada Jumat 4 Februari 2022. Kapolres Toba KBPA Kalafikta Jaya melalui Kasat Lantas Polres Toba itu, RT Gunawan Syahaan menjelaskan bahwa jasadnya ditemukan di sekitar aliran sungai Aik Walusi PGPG Kecamatan Nasau. 100 meter dari lokasi mengarah ke hilir atau tidak jauh dari tempat kejadian perkara, tenggelamnya mobil korban. Sopir tersebut hilang bersamaan dengan tenggelamnya mobil Grand Max yang ia kendarai di sekitar aliran sungai Aik Walusi PGPG Kecamatan Nasau. Pihak kepolisian khususnya Satlantas Polres Toba telah melakukan upaya pencarian selama satu hari penuh bekerjasama dengan Polsek H. Binsaran TNI, yaitu Koramil H. Binsaran, Basarnas, BPBD Kabupaten Toba, juga turut warga desa sekitar, beserta tim medis puskesmas H. Binsaran pada selasa 8 Februari 2022. Upaya pencarian yang dilakukan oleh tim Satlantas Polres Toba, personil Polsek H. Binsaran, personil TNI Koramil H. Binsaran, Basarnas, BPBD Kabupaten Toba, medis puskesmas H. Binsaran dan masyarakat, sampai Kelumban Harsam, Kecamatan Nasau. Menurut Ibtu RT Gunawan Siahaan, korban yang diketahui bernama Tunggul Siagian, 60 tahun, warga desa Paridian, Kecamatan Nasau, Kabupaten Toba itu, ditemukan mengambang di atas bebatuan, dan posisi korban ditemukan dalam keadaan telungkop. Saat ini, jasad langsung dibawa ke puskesmas Parsoburan untuk dilakukan evakuasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.